hai 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 balik lagi di channel youtube gue kalian apa kabar sih udah lama banget gue juga ngelalu upload video semoga kabar kalian baik-baik aja ya di masa transisi menjadi new normal dalam keadaan yang masih dalam keadaan pandemi ini dan kalau gue sih masih di rumah aja seperti yang kalian lihat backgroundku masih sama masih di dalam rumah dan ini tidak pake handphone karena gue belum punya kamera pocket karena akan PR kalau gue videoin pakai SLM Oke sedikit aja curhatnya Oke seperti kalian yang bisa lihat di judul gue kali ini ingin first impression dan juga try and review satu produk cushion lagi tapi kali ini dari brand India setau gue ini brand India ya langsung aja ya ini gua akan review lakme 925 frame van ini primer plus matte cushion foundation dan kebetulan ini gue punya yang limited collection yang mini ya ya yang mini langsung aja gua nggak mau berbahasa basi dan sekarang ini kalau kalian bisa lihat muka gue bare face as always karena setiap mencoba suatu produk gue pengennya masih break bare face nggak dikasih base makeup apapun dan gue disini cuma pake lipstick sedikit aja ini tadi gue udah pake skincare dan kalau kalian bisa lihat ini muka gue masih ada beberapa bekas jerawat dan satu yang baru aja dispecah ini gede banget seperti biasa dekat pipi dan kita lihat lihat apakah si cushion ini bisa menutupi si jerawat yang besar ini let's go kita langsung buka aja eh sebelum buka pertama-tama gue pengen kasih lihat dulu untuk packagingnya di depannya seperti biasa judul untuk kemasannya warnanya rose gold cantik banget dan di belakang ada tulisannya description dan juga ada expired date segala macam ini klaimnya ini velvet matte finish berarti enggak yang glowy gitu along wearing lightweight high coverage dan ada SPF 30 PA plus berarti bagus ya Oke deh di sini ini juga ada cara penggunaan dan lain-lain Hai dan ini berarti 15 gram apalagi ya Hai udah sih dan ini diproduksi sama Unilever langsung aja ya kita buka Wow so shiny kayak gini tampilannya Hai produknya juga rose gold warnanya dan ini gue punya yang nomor 03 medium honey dan semoga ini enggak kegelapan ya di kulit gue karena medium honey biasanya gue itu pakai shadenya yang beach atau yang natural dan jangan sedih ternyata di dalamnya ada stiker minimal so cute Oke nanti akan gue hias di akhir video kursinya sekarang Mari kita lihat dalamnya kayak apa hai 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 kok keras ya Oke guys akhirnya kebuka dengan perjuangan banget tadi nyongkelnya kenapa susah banget ya buka seksinya Oke lah seperti biasa ini dapet kacanya ini masih di sila dan ini dapat puffnya warnanya hitam dan ada pegangan gini warna ungu warna pink bukan ungu ya pink dan seperti ini cukup mungil ya dan ini masih ada segelnya lagi kita cek nah ini masih masih di sila ya kita buka seperti ini Oke pertama gua akan tes dulu di tangan pengen gua swatch dulu biar kalian bisa lihat warnanya Hai di Jumani tapi hmm kelihatannya Oh ini enggak ini gelap sih Oh wow medium honey ini enggak cukup terang ya kalau gua ngeri ke terang nih di kulit semoga enggak ya kayaknya cukup sama kalian bisa lihat ya bedanya dan pas gua pakai emang lightweight banget dan gampang di-blend super gampang tapi gua nggak ngerasain ada kayak kulit sensasi ini gitu menikah kita coba aja di muka Hai huh ini gue lagi satu kali tekan aja ya dan Mari kita baur Hai seperti biasa kalau pakai cushion di tetep aja Wow ternyata ah menurut gue ini keterangan sih ada namanya medium honey ya dan ini hanya satu kali layering guys bisa menutupin semua wajah ini masih belang ya bagian buka sama leher Hai gua ngerasa berat sama sekali dan seperti tadi klaimnya emang lightweight banget Hai dan ini bisa gua bilang emang high coverage sih bukan medium lagi kan selesai tadi ini ketutup jerawat gua merah dan ada bekas jerawat di sebelah sini juga tutup langsung Hai wow Hai sih keterangan sih Hai gua akan coba di leher juga tambahin sedikit biar ga bilang guys Hai Oke ini udah gua apply ke semua wajah dan juga leher ini gua close-up ya Hai ini sengaja enggak gue taruh di kelopak mata hai 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 tapi untuk formulanya sih gua suka banget ah karena emang sesuai klaimnya tadi kan dia velvet matte finish bisa gua bilang memang ini velvet finish sih karena memang di kulit gua gua ngerasanya nggak terlalu Hai Hai masih ada sensasi Hai sensasi apa ya kayak kenyal kenyal gitu loh Hai dan enggak kalian seleskirikan ini nggak yang glowing gak dui juga Hai kayak masih kelihatan sehat gitu kulitnya cuman memang syekhnya keterangan aja Hai bisa diakali nanti bisa di bronze atau bisa di kontur biar agak lebih berdimensi Hai tapi so far ini bagus cushionnya silap me 925 rainbow kalau nggak salah sih gua taunya laknya punya banyak rangkaian ya kursi ini enggak cuman yang 925 kalau gua nggak salah Hai jadi ya Hai ini gua pengen coba langsung eh pakein makeup yang lain dan kalian lihat sendiri hasilnya stay tune Hai oke gua udah kembali dengan tampilan makeup yang berbeda alias gua udah tambahin makeup kayak sekarang Blast on eyeshadow dan trikusi bikin countering sebenernya cuman gua nggak tahu kalian bisa lihat perbedaannya apa enggak ya tadi kan pas pakai kusin doang tuh lumayan terang banget ya dan sekarang udah lebih berdimensi sih menurut kalian gimana masih keterangan atau enggak ini enggak gue tambahin loose powder sama sekali ya dan ini cuman pakai isi kusin tadi doang Hai ah ya menurut kalian gimana komen di bawah apakah kusinnya bagus dan cocok di kulit gue segitu aja untuk first impression tak try and reviewnya semoga video ini bermanfaat dan ya sekali lagi ini dia tadi swash dan review mengenai kusin love me 925 Hai kalau gue sih suka-suka aja ya hasilnya tapi untuk long wearing atau enggak gua nggak tahu cuman so far ini tadi udah gue capak-capakin gitu kayak megang-megang tangan ke pipi sih nggak nyeplak ya Hai masih dalam keadaan stabil-stabil aja Hai jadi kalau bisa kasih skor mungkin satu sampai 10 nilainya delapan setengah ini sama ya sama si di kusin rollover yang pernah gue review sebelumnya kalau kalian belum nonton boleh cek di timeline gue oke so segitu aja video kali ini jangan lupa kalian comment like dan juga subscribe karena subscribe gratis sampai jumpa di video selanjutnya ya bye bye thank you oke gua mau update jadi ini pemakaian kusinnya love me tadinya gua ngelak video ini cuman gue pengen tes ketahanannya jadi tadi kan gue dan dan itu setengah satu dan seperti yang kalian bisa lihat sekarang udah jam 7 malem tadi gue cek dan ini gue di rumah aja nggak kemana-mana tadi udah gue bawah tidur juga gue bawah tidur sore dan seperti yang kalian bisa lihat ya sebenarnya ini ee kusinnya masih nempel banget dan sebenernya nggak ada krek nggak ada krek sih cuman memang udah luntur gitu sebagian di daerah t-zone yang terutamanya lebih banyak di daerah hidung udah liat kan jerawat gue juga lumayan masih ketutupan dan makeup masih nempel dengan sangat bagus di kusin ini dan ini nggak di set pakai bedak loh tadi jadi bener-bener gue cukup suka sama hasilnya jadi semakin lama dipakai dia tadi hasilnya velvet matte dia lebih nyatu sama kulit sih kalo gue liat tadi kan juga shade-nya lebih keterangan ya jadi itu aja update-nya so far so good kusinnya love me 925 reinvan dan sampai jumpa lagi dan sampai jumpa lagi